Bupati Bangkalan, Erlatif Amin Imron bersama Kadinsos Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur menyabangi keluarga Deddy Iskandar, seorang guru SD korban tenggelam, pada saat memancing tiga hari yang lalu. Dalam kunjungannya ke rumah duka, Bupati Bangkalan mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang dialami oleh Ananda Deddy Iskandar dengan harapan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran atas cobaan ini. Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan kepada keluarga korban berupa beras 25 kilo dan uang sebesar 2.500.000 rupiah serta gula mie instan yang diserahkan kepada istri korban. Menurut Bupati, korban merupakan salah satu guru di SDN Marta Jasa dan baru tahun ini diterima sebagai rekrutmen PPPK dan istri sama-sama diterima di salah satu SD di Kecamatan Traga. Kami dengan Kadinsos melakukan takziah kepada korban tenggelam di desa Ujung Piring ini dan kebetulan korban ini juga baru diterima sebagai P3K. Kami dicapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan bagi almarhum diampuni sekolah dosa-dosanya dan diingankan ketika diterima di sisi Allah SWT. Perlu diketahui, almarhum Deddy Iskandar meninggalkan tiga anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sehingga Bupati Bangkalan merasa terpanggil untuk membantu putra-putra almarhum agar mendapatkan pendidikan yang layak.